Oke, tifat yang ke-7 itu ada yang namanya titik didik. Tapi untuk mas berbicara menengah titik didik, kayaknya tidak supaya ada gambarannya. Jadi, coba praktikum. Jadi, apa yang disebut dengan titik didik, apa sih titik didik, Pak? Kayaknya saya belum pernah dengar. Kalau dalam bahasa Inggris, boiling point. Titik didik adalah ketika si benda titik suatu zat, titik di mana suatu zat berubah wujud dari cair ke gas. Ya, titik di mana suatu zat, titik ini berubah apa sih, Pak? Titik ini berubah, syuhu, ya, atau temperatur. Jadi, sumbernya berapa sih? Kayak misalnya air, kira-kira titik didiknya berapa sih untuk bisa mendidih, berubah dari air jadi gas. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Ini kira-kira bahannya apa saja, Pak? Ada termometer, ada... Ada apa namanya? Ini sebelah sini nih. Nah, ini ada gelasnya, ada wadahnya, terus ada temperaturnya. Di bawah itu ada tempat, alat untuk memanaskan. Nah, kira-kira di sini ada kompon. Kompon itu kemarin senyawa. Nah, kira-kira kamu pilih. Pilih senyawanya, senyawa berapa deh? 1-15 ya. 16 nggak ada, mohon maaf. 1-15 nggak ada di sini aja. Pilih berapa? Ayo, nih Wilson udah siim-siim aja nih. Pilih nomor berapa? Pilih nomor... 2. 2? Lelah. Kita pilih nomor 2. Terus kita start ya. Kita start. Start ini nanti suhunya akan naik. Coba lihat, ini suhunya udah di-zoom ya ke sini ya. Di-zoom. Ini apa zoom out kalau diperbesar tuh? Saya lupa deh. Di-zoom in ya. Di-zoom in. Kita coba ya. Naik ya. Wih, keren ya. Selesa lift naik. Dan naik terus. Masih naik. Masih naik? Ya, terus. Masih naik. Ya, ternyata dia masih naik juga. Kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu. Masih naik ya. Wah, menuju 80. Kira-kira prediksi. Prediksi berapa nih? Prediksi berapa nih? Melewati 80. Masih naik lagi. Wah, ini kayaknya akan sangat panjang perjalanannya. 100-100. Masih lewat juga. 110. Masih lewat. 120. Lewat juga. Ya, masih ini masih berputar 130. Ini kira-kira berapa nih? Menurut Kak Iri berapa? Menurut Kak Iri berapa? Berhentinya diberapa? Naik terus nih. Menurut aku 200. 200. 200-an lah ya. 200-an lah ya. Oke gitu. Masih terus ya. Masih naik. Wah, ini kayaknya. Ini ya. Apa namanya? Wih, 180. Wah, masih naik terus. Ini 250-an berhenti deh. 200-an berhenti deh. 200-an lah ya. 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 Mohon maaf Kak Iri. Tembakan aja salah. Itu 210. 110. Masih naik. Sampai keten ini mendidih. Sampai keten ini mendidih. Ini berhentuk. Terus tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada yang masang. Tiba-tiba ada yang masang video. Tiba-tiba ada yang masang video. A few moments later. Ini Celsius ya Pak? Iya, Celsius. Benar. Panas banget. Oh iya, panas banget. Tiba-tiba ada yang masang dikasih nih. Panas banget. Emang kaca kuat. Ini, balas panas. Kenapa? Emang kaca gak meleleh? Kan panas. Nah ini kan berubah dari cair ke gas. Ini kalau pas gelas dicuci, terus kasih es langsung pecah ini. Oh, mendekati 300. 200 berapa tuh? 92 ya? Ya, 292an lah ya. 93. Oh, 92 ya. 2 ya. 2 ya, 292 ya. Panas banget. 290 derajat Celsius. Ini apa sih? Suhu apa sih? Suhu ketika si siapa namanya? Si uap ini masih keluar uap ya. Airan ini masih keluar uap. Terus, kita coba turn off si burnernya atau si pemanasnya. Kita turn off. Kita matikan. Oh, ternyata 288 ya. Sekitar 228. Mana sih ini? Unnotated-nya. Nah, 288 derajat Celsius. Ini mana yang ini? Ketika si uapnya, si bumble-nya, si gelembungnya itu udah berhenti. Udah nggak ada lagi kan? 288. T1, T2. Caranya ini gimana? Caranya di building point-nya adalah ditambah. Ditambah. Lalu kamu bagi dengan 2. Nah, coba ditambah dulu, jadi berapa, terus dibagi 2. Saya tulis ya di sini ya. 292. Lalu di sini 288. Building point-nya ternyata 290 ya. Dibagi 2. Jadi 290. Ini kalau nggak salah, jadi 580. Boiling point-nya adalah 290. Nah, kita lihat. Kira-kira komponenya siapa sih? Coba kita lihat. Tiba-tiba langsung ada di sini. Tuh gitu. Coba lihat. Tiba-tiba langsung ada di WA-nya. Mami nggak baca. Ini baca, Bong. Ini baca, Bong. Ya, sekarang mati. Udah buka, nggak? Coba lihat. Udah. Tiba-tiba di situ. Itu ya, mohon maaf ya. Bisa apa? 290 punya siapa? 290 punya siapa sih? Building point-nya siapa? 490. 290 building point-nya siapa? Lihat ikarnya. Glythorhal. Biserol. Ini glicerol. Glicerol ya. Coba kita lihat. Bener nggak? Glicerol. Glicerol. Nah, saya aja bingung kan. Correct. Ya, betul banget. Jadi, ini boiling point. Di mana posisi si zat cair berubah jadi kuap. Ya, buat yang mau coba, silakan. Saya kasih link-nya nih, guys. Kalian bisa coba-coba nih. Ada lelucor loh atau udah di download chat. Saya nggak tahu. Saya akan ada yang mau tanyakan. Coba ya, nanti ada glicerol, ada banyak banget dari situ lah. Kalau air, berapa sih boiling point-nya? Boiling point-nya air itu 100. 100, 100 nggak pernah berubah. 100 derajat celsius. Boiling point-nya air ya. Kalau air, 100 derajat celsius. Di sini nggak ada air ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau boiling point sudah, ini masuk ke nomor 7. Eh, sorry. Nomor 7 benar ya. Titik didih. 70 sih. Saya lupa. 7 aja cukup. 7. Titik didih. Nah. Yang ke delapan. Yang ke delapan itu ada yang namanya titik leleh atau titik lebur. Nah, kalau titik lebur, saya nggak ada tuh di situ. Titik lebur. Atau titik leleh. Yang namanya meleleh kira-kira berubah dari apa? Menjadi apa sih kalau boleh tahu? Padat menjadi cair. Padat menjadi cair. Berubah saat dari padat menjadi cair. Contohnya apa sih yang meleleh? Contohnya adalah es batu gitu ya. Coba es batu ditaruh di... Nggak ada ditaruh di freezer, coba. Ditaruh di ruang kamar. Ya, kan? Melangkati. Melangkati. Melangkati, Pak. Keren. Jadi kalau... Es batu itu kira-kira titik lalu-nya berapa sih? 0 derajat. 0 derajat. Es batu berubah menjadi air ya. Itu di suhu 0 derajat Celsius. Ada lagi misalnya kayak raksa. Saya kasih contoh aja ya. Dua aja lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Raksa. Raksa itu di suhu minus 38,83. Atau kalau kita boleh bulatkan sekitar minus 39 derajat Celsius. Raksa. Dari zat padat jadi zat cair. Kayak gitu. Tadi sudah ada titik didih, sekarang titik lebur. Ada yang namanya titik beku. Kalau yang namanya titik beku, yang namanya beku itu dari apa ke apa sih? Cair ke padat. Ya, dari cair ke padat. Sama kayak misalnya air menjadi es batu ya. Berapa sih titik beku-nya kan begitu? Berapa sih? 0 derajat Celsius. Jadi 0 derajat Celsius itu kalau dari es batu dia meneleh. Kalau dari air dia membeku. Saya mau tanyakan? Saya... Kasih panas. Ada yang mau tanyain? Sudah 9 nih. Sudah mau selesai dong, Pak? Satu lagi. Nah, satu lagi hitung-hitungan sih. Titik beku, titik lebur, titik leleh. Eh, titik didih, titik lebur, titik beku ya. Satu lagi apa, Pak? Sudah 9 nih. Satu lagi. Satu lagi. Saya akan coba tayangkan lagi nih. Apa itu ya? Coba kita coba lihat ya videonya. Kira-kira benda-bendanya lagi ngapain sih? Mas itu mengapung kan, Pak? Makanya di video ini. Mengapung, melayang ya. Wah, ini tadi benedih sudah. Nah, ini mengapung nih. Ini buat yang suka santai-santai, rebahan, tapi di atas perahu kayak gini ya. Perahunya bisa mengapung. Kira-kira kenapa dia bisa mengapung sih? Ada yang namanya kita sebut dengan masa jenis. Masa jenis itu apa sih, Pak? Masa jenis itu adalah perbandingan. Sebenarnya ini kita udah pernah bahas di bab satu. Mesti ingat nggak tentang apa nih? Tentang pengukuran. Mengkonversi dari masa jenis. Kemarin di PT sudah keluar juga. Perbandingan masa dengan? Di PH nggak ada. Di PH ada. Kalau saya tulis satuannya, kamu pasti ingat. Perbandingan masa dengan volume. Satuannya apa, Pak? Kilogram per meter kubik. Atau gram per sentimeter kubik. Kalau saya kasih satuannya, pasti kalian ingat deh. Nikolas, keluar soal kayak gitu. Oh iya, diubah ke... Dalam per meter kubik kan? Iya, yang dikali seribu. Gimana sih, Pak, rumusnya? Wah, kalau saya kasih langsung rumus, kayaknya langsung pusing ya, bener ya. Saya kasih gini aja. Mana ya? Pak, padahal saya sudah nyediain. Ini tadi yang building point. Ini yang mengambung. Nah, ini dia. Rho. Rho itu masa jenis. Ini ya. Rho ini masa jenis. Kamu gambar hati dibagi dua. Hati dibagi dua, Pak. Hati gak boleh dibagi-bagi, Pak. Hati dibagi dua, atas-bawah. Yang atas membentuk huruf apa nih, kira-kira? Tiga. M. Huruf. Huruf kotis. M. M. M itu menunjukkan apa? Masa. Ya, masa yang satuannya tadi, kilogram atau gram. Ini percintaan atau fisika? Yang bawah? V. Itu volume. Volume itu meter kubik atau sentimeter kubik. Tergantung pasangannya ya. Oke. Tadi Wilson nanya. Wilson pertanyaannya keren. Pak, ini percintaan apa fisika, Pak? Ya, kalau misalnya saya langsung tulis begini, kira-kira kamu ngerti gak? Gak. Gak paham juga. Mungkin cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi, Pak. Mending masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ini masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Maksudnya gimana, Pak? Iya, lewat aja udah gak lewat, gitu kan? Tapi kalau misalnya di visualisasi seperti ini, kira-kira pasti bakal nyangkut. Wah, nih, kemarin saya nyari masa jenis, nih. Oh, kata Pak Yosep nyari masa jenis. Rumusnya adalah, kita bikin aja huruf love, kita bagi dua. Oh, yang atas M, nih. Masa. V. Oh, volume. Jid. Dan ini sangat ampuh. Ya. Dan ini terbukti ampuh. Maksudnya terbukti ampuh gimana? Terbukti ini bisa meningkatkan kadar mengingat. Kadar memahami. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya punya masa, saya punya masa benda, nih. Eh, sorry. Saya punya masa... Saya punya masa benda. Ini saya hapus, lah, ya. Ini nggak perlu, nih. Saya misalnya punya masa benda 1 kilo. Lalu volume bendanya... 1 meter kubik. Berapa rownya? Berapa rownya? berapa rownya? Masa bagi volume? 1 bagi 1, kan? Jadinya 1 kilogram per meter kubik. Ini punya siapa sih, Pak? 1 kilogram per meter kubik. 1 kilogram per meter kubik itu... Ya, itu sekitar... Ini udara, ya. Punyanya udara, nih. Tapi kalau misalnya saya punya rownya air berapa sih, Pak? Rownya air itu sekitar seribu. Seribu kilogram per meter kubik. Silahkan. Ada yang mau tanyakan dulu? Sejauh ini. Dari persamanya dulu. Ada yang sudah mulai butuh panadol, mungkin? Silahkan. Raise hand. Saya nggak suruh beli. Raise hand dulu, deh. Maksudnya gimana, Pak? Itu seribu gram per meter kubik. Jadi, si air punya masa seribu kilogram per satu meter kubik. Ya, per meter kubik itu kalau dijadikan liter itu kiloliter. Jadi, satu kiloliter itu bisa mempunyai masa satu kilogram. Taruhnya ke mana sih? Benar, ya. Saya belajar ini, Pak. Saya ngitung begini, nih. Kira-kira untuk apa sih? Benar, ya. Bentar, saya lihat dulu. Oke. Jadi, kenapa kita harus tahu masa jenis? Supaya kita bisa menentukan apakah benda itu mengapung. Apalagi temannya selain mengapung. Selain mengapung, temannya apa? Melayang. Ya, melayang terus. Satu lagi. Tenggelam. Maksudnya gimana, Pak? Jadi gini. Kalau seandainya masa benda itu lebih kecil daripada masa jenis si air, maka dia akan mengapung. Kita coba ambil contoh ya. Kalian lihat di halaman 49, itu ada tabel. Halaman 49 buku paket fisika ya. Jangan buku paket yang lain. Tidak bakal nemu. Coba kalian lihat. Halaman 49. Halaman 49 yang paling atas ada tabel. Betul atau benar? Kita akan dilihat halaman 49. Wah, langsung pada buka semua. Good lah ya. Tadi kita tidak buka buku paket. Kasian buku paketnya dianggurin. Lebih baik kita lihat sekarang. Halaman 49 ya. 49 ya? Oke, disitu ada yang namanya kayu pinus ya. Di tabel itu, kayu pinus itu nomor 6. Di Zapadap. Pak. Kayu pinus. Kayu pinus. Mas jenisnya berapa? Kerapatannya. Sebut disitu di grafik. Eh, di grafik di tabel. Halaman 49 ya pak. Ya, halaman 49. Gak ada pak. Ada cuma besi emas. Kayu pinus. Kayu pinus. Berapa kilogram per meter kubik? 500. Sekarang kamu lihat air. Air masih nyarinya di zat air. Mungkin di zat padat yang gak ada. Air berapa? 1.000. 1.000. 1.000. Ya, benar. 1.000 kilogram per meter kubik. Kayu pinus, 500 kan lebih kecil daripada 1.000 ya? Iya. Yang mengampung. Benar gak kalau kayu masuk ke dalam air, dia mengampung? Iya. Makanya banyak banget kalau di desa-desa dibuat jadi ratik. Iya, benar ya? Jadiin kapal, pak. Kapal-kapalan. Jadi rakit gitu kan. Jadi kapal. Itu kayu ya. Itu mengapung. Pokoknya kalau benda-benda mengapung, pasti dia masa jenisnya lebih kecil. Kalau sama gimana, pak? Kalau sama dia akan melayang. Jadi kalau misalnya roh benda, sama dengan roh air, dia akan melayang. Contoh benda melayang apa sih? Kalau di SD pernah nih. Saya gak tahu. Kalian pernah coba ini enggak? Ketika air, ditaburi garam, terus ada telur masuk nih. Telur biasa, telur ayam ya. Masuk ke dalam air yang sudah jadi garam, kira-kira jadi bagaimana tuh. Saya bingung, pak. Luarnya gak sepenuhnya tenggelam, pak. Ya, tapi dia akan melayang. Yang namanya melayang itu begini. Ini air. Bendanya di sini nih. Jadi dia tidak mengapung, tidak tenggelam. Tidak di dasar. Kalau yang namanya tenggelam itu di dasar ya. Gak ada tenggelam setengah-setengah gini, gak ada. Tenggelam itu di bawah, pasti. Yang namanya tenggelam itu ketika roh benda lebih besar daripada roh air. Sekarang kita lihat. Besi. Roh besi berapa di situ? Besi. Besi. Besi lebih besar, pak. Berapa? Besi berapa di situ? Besi berapa sih di situ? 7.800. 7.800 kilogram per meter. Rohnya air tadi seribu ya? Nah, logikanya adalah 7.800 lebih besar dari air. Lebih besar dari seribu. Maka dia akan tenggelam. Kalau tidak percaya, silakan kamu lempar besi tangan ya. Jangan lempar handphone, sayang juga ke handphone nih. Lempar besi pasangan, terus kamu lempar aja ke air. Yang namanya tenggelam itu gini nih. Posisi tenggelam itu adalah ketika benda aja di sini. Di dasar. Ayo menanyakan. Minggu depan kita akan... Aris Rasa, Kak Aris Rasa masuk ke ya? Kalau masuk ya, kalau... Kalau masuk, kalau masuk kita akan lanjut ke praktikum. Tapi kalau libur karena ada rapot, yaudah. Karena saya belum dapat pengumumannya nih. Kira-kira libur rapot kapan ya? Sampai kapan? Akan di chat ada yang lucu. Akan emang lagi mau ngelawak api Wilson ini. Aduh, bahasa Inggris. Mendingan lanjutinnya fisik.